naik bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang bapak dan ibu salam dan bahagia alhamdulillah pada siang hari ini mari kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala pencipta langit dan bumi yang telah meninggikan langit tanpa tiang yang telah mendatangkan siang sehingga di siang hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bersilaturahmi secara virtual ya sambil menikmati indahnya nikmat iman nikmat islam dan juga nikmat sehat dalam kehidupan kita tak lupa salawat dan salam tetap kita curahkan kepada nabi muhammad salallahu alaihi wassalam nabi akhir zaman tiada nabi setelah beliau baik bapak dan ibu yang kami banggakan kami hormati ini adalah perwakilan dari sekolah dan madrasah ya di kabupaten kersik mulai dari jenjang sekolah dasar madrasah iftidaiya kemudian ada sekolah menengah pertama dan juga ada madrasah sanawiyah juga ada madrasah aliyah atau sekolah menengah atas gitu ya untuk SMK ini Ustadz Arodi ada yang tanya saya oh ya SMK apakah tidak ada olimpiadanya seperti itu ada matematika dulu ya betul baik nanti akan disampaikan banyak hal ya Bapak Ibu terkait dengan berbagai event terutama yang akan kita fokuskan adalah komas tapi nanti Bapak Ibu akan juga mendapatkan berbagai informasi lainnya yang ada di klinik pendidikan MIPA baik Bapak dan Ibu kita awali dulu ya pertemuan virtual kita koordinasi virtual kita sosialisasi kita pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bismillahirrohmanirrohim baik Bapak dan Ibu izinkan saya memperkenalkan diri di sini memperkenalkan tim mungkin ya tapi di sini tim saya masih ada yang mengajar mohon maaf di sini ada Ustadz Avidah Ustadz Avidah ini adalah tim matematika ya di klub MIPA seifasnya atau KMS Cabang Gersik mohon izin saya akan berbagi layar dengan Bapak Ibu terlebih dahulu sudah tampak ya di layar Bapak Ibu Baik ini kayaknya dari mana nih Bu siapa nih suaranya kayaknya saya kenal tapi nama akunnya masih laki-laki loh Bu Pak Ahmad Suud akun sekolah mungkin ya Baik nah kami di KMS ini ini adalah KPM yang ada di daerah begitu ya atau di kabupaten kota karena kami masih belum punya gedung sendiri begitu kemudian masih terbatas juga jumlah pengajar jumlah sesuanya maka kami belum bisa menjadi KPM karena belum mandiri begitu ya masih apa di bawah binaannya KPM Cabang Surabaya maka kami bernama KMS Gersik nah KMS Gersik ini ini Bapak Ibu sekretariatnya adalah di SD Muhammadiyah ketika sebelum pandemi kami membuka kelas khusus Olimpiade untuk siswa-siswi sekabupaten Gersik Bapak Ibu nah Insya Allah nanti yang setelah pandemi akan kami buka kembali ya secara tatap muka itu di awal tahun pelajaran depan seperti itu atau di awal semester depan ya nanti akan kami koordinasikan lagi ya Insya Allah nanti akan kami sampaikan kepada Bapak Ibu terkait dengan pembukaan kelas Olimpiade di KMS Gersik jadi biasanya kami itu membuka kelas Olimpiade itu setiap hari Sabtu ya Bapak Ibu setiap hari Sabtu ada kelas Matematika dan juga ada kelas IPA seperti itu nah Bapak Ibu untuk pada kesempatan kali ini izinkan saya Ria Ekalostari saya biasanya dipanggil Ustada Tari atau Bapak Ibu bisa memanggil saya Bu Tari begitu ya kalau ada yang mau manggil Mbak Tari juga saya tambah seneng Bapak Ibu ya jadi lupa umur ini ya baik saya sebagai koordinator KMS Gersik Bapak Ibu akan menyampaikan terkait dengan kompetisi Matematika Suprarasional atau Komas tahun 2023 yang akan kita song-song ya satu bulan lagi seperti itu nah disini KMS kami bernama KMS Ahmad Dahlan Gersik jadi kami adalah koordinator untuk Olimpiade-Olimpiade yang diselenggarakan oleh KPM KPM itu pusatnya ada di Bogor ya Bapak Ibu ada di Bogor kemudian untuk di Provinsi Jawa Timur kita ada kantor KPM yang ada di Surabaya seperti itu nah untuk yang di Kabupaten Gersik ada di kita KMS Gersik di Jalan Amuntai nomor 1 GKB nah untuk menuju Komas 2023 Bapak Ibu kami mengajak Bapak Ibu semua menjadi bagian dari salah satu kompetisi terbesar di Indonesia karena Komas ini nanti akan diikuti oleh seluruh siswa dari mulai jenjang kelas 1 SD sampai kelas 12 SMA se-Indonesia Bapak Ibu ya ini terbuka untuk umum tadi ada yang WA untuk umum ya ya untuk umum ya Bapak Ibu jadi SD Negeri, SD Swasta semuanya berhak bergabung bersama dengan kami dan berhak untuk mencari pengalaman jadi mendapatkan pengalaman untuk bisa menjadi bagian dari kompetisi terbesar di Indonesia ini nah Komas sendiri nanti akan dilaksanakan di ini Bapak Ibu rentang pendaftaran pesertanya dulu ya rentang pendaftaran pesertanya ini Insya Allah di tanggal 30 November sampai tanggal 10 Desember tahun 2022 Bapak Ibu ya nanti Bapak Ibu ketika sekolahnya akan mendaftar Bapak Ibu bisa langsung menentukan nih mau ikut uji soalnya tanggal berapa kemudian Bapak Ibu juga bisa menyebutkan jumlah siswa di tiap jenjangnya itu ada berapa ya di jenjang kelas 1 berapa di jenjang kelas 2 berapa dan sebagainya seperti itu nah untuk uji soalnya jadi kok kompetisi matematika suprarasional ini Bapak Ibu anak-anak siswa-siswa Bapak Ibu nanti tidak langsung diujikan di bapak penyisihan jangan khawatir ya Bapak Ibu tapi nanti akan ada uji soal jadi mereka semua punya kesempatan yang sama untuk merasakan bagaimana sih soal-soal komas gitu ya ada uji soalnya uji soalnya ini nanti diikuti oleh seluruh siswa Bapak Ibu misalnya UPTSD Negeri 5 Gresik nah Pak Govar ini ada 6 jenjang ya Pak ya kelas 1 sampai kelas 6 maka nanti Pak Govar bisa mengikutkan seluruh siswanya di UPTSD Negeri 5 Gresik ini untuk mengikuti uji soal gitu sehingga nanti seluruh siswa punya hak yang sama punya kesempatan yang sama untuk merasakan seperti apa sih berkompetisi di komas seperti itu sekaligus nanti bisa tahu kan ya kisi-kisi soalnya seperti apa nah kapan uji soalnya nanti Bapak Ibu di sekolah bisa merembuk ya dengan sekolahnya mendiskusikan dengan pimpinan sekolah mau pilih hari apa tanggal berapa di rentang waktu antara tanggal 2 sampai 22 Januari 2023 ini Bapak Ibu jadi di rentang tanggal ini nanti Bapak Ibu bisa memilih satu hari ya sekolah Bapak Ibu mau di rentang di tanggal yang mana boleh di tanggal 10 Januari misalnya atau di tanggal yang lain silakan jadi waktunya fleksibel Bapak Ibu ya bisa ditentukan sekolah masing-masing uji soal ini nanti Bapak Ibu soalnya akan kami distribusikan dari KMS Gresik ketika Bapak Ibu sudah menyerahkan jumlah seluruh siswa ya yang akan mengikuti uji soal nanti diikuti oleh seluruh siswa dalam satu sekolah nah nanti akan kami kirimkan dan biayanya bagaimana seikhlasnya Bapak Ibu seikhlasnya itu terbaik sesuai kemampuan seperti itu untuk kelasnya disini sudah kami tuliskan jenjang kelas 1 SD hingga 12 SMA Bapak Ibu dan uji soal itu diikuti oleh seluruh siswa lalu untuk penyerahan lembar jawaban uji soalnya maksimalnya adalah tiga hari setelah pelaksanaan jadi misalnya misalnya Ibu Alivia Ibu Alivia kemudian mengikutkan sekolahnya itu uji soalnya di tanggal 10 Januari maka nanti maksimal lembar jawabannya diserahkan kepada kami di KMS Gresik begitu deh itu maksimalnya tanggal 14 apa namanya 14 Januari gitu ya 2023 baik saya lanjutkan Bapak Ibu nah ini menuju komas ini tahunnya masih 2022 mohon maaf ya nanti saya ganti menuju komas 2023 biayanya tadi sudah kami sampaikan seikhlasnya Bapak Ibu jadi biasanya anak-anak itu kalau kami di sekolah kami siapkan keropak ya Bapak Ibu keropak itu seperti kaleng apa ya biasanya kalau di RTRW namanya kaleng jimpitan ya Bapak Ibu ya nah kaleng susu seperti itu kemudian tutupnya itu kami lubangi gitu ya kayak jalengan begitu ya Bapak Ibu ya kemudian anak-anak itu ketika datang ke sekolah di tanggal 10 Januari misalnya tadi ya misalnya Bu Devi Ratna Savitri menentukan oh sekolah saya tanggal 10 Januari Bu Tari oke berarti di tanggal 10 Januari nanti siswa-siswi di seluruh siswa ya dari sekolahnya Bu Devi nanti membawa uang infak seikhlasnya tadi biasanya ditaruh di apa itu amplop tertutup gitu ya tanpa identitas kemudian nanti di setiap kelas mereka memasukkan ke kaleng keropak itu tadi nah seperti itu yang dimasukkan dengan biaya seikhlasnya terbaik sesuai kemampuan tidak perlu diberi nominal tidak perlu diberi identitas siswa yang penting setiap siswa nanti kita harapkan untuk bisa mengisi keropak keuntungannya Bapak Ibu mengikuti komas nanti siswa-siswi Bapak Ibu akan mendapatkan soal yang disajikan dengan sifat nalar atau high order thinking skill begitu ya hot soalnya yang dapat digunakan untuk mengukur AKM karena memang salah satu tujuan dari KPM membuat komas ini adalah untuk membantu anak-anak kita untuk terbiasa dengan soal-soal yang bersifat sehingga nanti ketika mereka akan menghadapi AKM di kelas 5 itu sudah tidak kaget begitu Bapak Ibu kemudian yang kedua bisa menjadi motivasi untuk meningkatkan kompetensi literasi numerasi siswa dan guru seperti itu jadi nanti Bapak Ibu guru juga bisa ikut mengetahui uji soalnya seperti apa soal-soal komas itu seperti apa bisa untuk membina siswa-siswi di sekolahnya masing-masing kemudian juga siswa-siswanya juga Bapak Ibu tidak perlu repot-repot lagi menyiapkan soal pengayaan gitu mungkin ya jadi bisa digunakan soal uji soal dari komas ini dan juga soal kompetisinya dari komas nantinya seperti itu ada juga Bapak Ibu kemarin itu yang menyampaikan pada saya bahwa ini bisa diikuti seluruh siswa ya berarti enak ini karena biasanya sekolah sekolah tertentu itu hanya menunjuk ya menunjuk anak-anak tertentu saja tanpa memberikan kesempatan bagi siswa lainnya untuk menguji coba kemampuannya nah nanti di komas ini Bapak Ibu sekolah bisa ini mengikutkan semua siswanya agar semuanya punya kesempatannya sama untuk menguji coba kemampuan masing-masing begitu siapa tahu nanti Bapak Ibu di sekolah bisa menemukan emas yang masih tersembunyi ya Bapak Ibu kemudian yang ketiga sekolah nanti akan mendapatkan hasil pengerjaan semua siswa berikut analisisnya gitu jadi Bapak Ibu jadi Bapak Ibu jangan khawatir nanti Bapak Ibu di tiap sekolah nanti akan mendapatkan analisis setiap siswa nomor satu salahnya di berapa orang yang salah si A ini salahnya di nomor berapa aja Bapak Ibu akan bisa melihat kemampuan masing-masing siswa kemudian 10 siswa terbaik tiap jenjang akan mendapat apresiasi berupa E-sertifikat Bapak Ibu nah ini adalah penghargaan ya dari KPM kepada 10 siswa terbaik di tiap jenjang sekolah berkesempatan mendapatkan penghargaan untuk nominasi sekolah dengan rata-rata nilai tertinggi wah kira-kira nanti dari Kabupaten Gersik sekolah mana nih yang mendapatkan apresiasi nominasi sekolah dengan rata-rata nilai tertinggi ya mari kita berlomba-lomba bersama ya Bapak Ibu kemudian sertifikat bagi sekolah penyelenggara dan guru penanggung jawab pelaksanaan uji soal nah nanti misalkan nanti siapa nih Ibu Fani Bekti Pratiwi nah Bu Fani ini nanti menjadi penanggung jawabnya dari sekolah mana Bu Fani SDL Islam ya Bu Fani SDL Islam cermih ya kalau gak salah nah ini berarti nanti Bu Fani berhak mendapatkan sertifikat sebagai guru penanggung jawab pelaksana uji soal dan nanti sekolahnya Bu Fani kan sebagai sekolah penyelenggara uji soal nanti juga mendapatkan sertifikat juga kemudian sekolah dapat mengajukan diri menjadi lokasi babak penyisihan komas di 18 untuk peserta regional di sekitar sekolah jadi misalkan nanti Ibu Firda Febrianti nah ini ada dari SDL Madani ternyata dari kecamatan mana ya Bu Firda Kebomas ya Bu Firda di kecamatan Kebomas itu banyak sekali ya sekolah-sekolah yang akan ikut babak penyisian bisa gitu jadi Bu Firda bisa mengajukan diri menjadi lokasi babak penyisian untuk sekolah-sekolah di kecamatan Kebomas seperti itu nanti tuan rumahnya adalah SDL Madani nah seperti itu baik baik saya lanjutkan ini timeline-nya Bapak Ibu untuk komas kompetisi matematika suprarasional untuk babak penyisihan babak penyisihan ini adalah bapak tingkat kabupaten atau kota jadi tadi gini Bapak Ibu kan sekolah Bapak Ibu misalnya Ibu Isi Ibu Isi ini sekolahnya ikut uji soal di tanggal 10 Januari nanti Ibu Isi akan mendapatkan hasil dari uji soal itu wah dari seluruh siswa di sekolahnya Ibu Isi ini nilainya berapa saja gitu ya setelah itu akan diperingkatkan ya Ibu Isi ya nah dari peringkat itu nanti Ibu Isi berhak sekolahnya Ibu Isi itu berhak mengikut sertakan berapa 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 peringkat nomor 1 sampai nomor berapa gitu ya di tiap jenjang untuk ikut ke babak penyisihan seperti itu misalkan dari Ibu Isi nanti oh jenjang kelas 1 saya ikutkan dari 84 siswa begitu ya dari 84 siswa di jenjang kelas 1 saya ikutkan 25 siswa untuk istri dan kemudian saya ambil dari peringkat 1 saya ambil dari peringkat 1 sampai peringkat 25 di jenjang kelas 1 dari peringkat uji soal itu boleh itu Ibu Isi dan pimpinan sekolahnya Ibu Isi yang akan menentukan gitu ya untuk ikut ke babak penyisihan nah babak penyisiannya ini tanggal 19 Februari ya babak Ibu kemudian babak semifinal babak semifinal ini babak Ibu di tingkat provinsi dari babak penyisian nanti akan ada pengumuman siapa saja sih yang akan lolos ke babak semifinal untuk bertanding dengan sekolah madrasah yang lain di sejawa timur begitu ya ini di tanggal 19 Maret 2023 kemudian ada babak final juga yaitu di tingkat nasional ya nanti bertandingnya dengan sekolah dan madrasah se-Indonesia yang akan diselenggarakan di tanggal 14 Mei 2023 nah babak Ibu tentunya jangan khawatir nanti dari uji soal ke babak penyisihan semifinal dan babak final ini kan rentang waktunya masih lama nah jangan khawatir nanti juga akan ada pembinaan-pembinaan bapak Ibu dari KPM Cabang Surabaya maupun dari KPM Pusat ya yang nantinya bapak Ibu siswa-siswinya akan bisa mengikuti gurunya boleh ikut siswanya juga boleh ikut begitu ya sehingga nanti bapak Ibu bisa menyiapkan nih calon-calon juaranya dari sekolah masing-masing untuk mengikuti di setiap bapaknya nah untuk apa secara detailnya nanti di pertengahan jalan bapak Ibu ketika ada yang mau ditanyakan lagi terkait dengan komas ini bapak Ibu bisa menghubungi kami di narahubung yang sudah tertara di flyer kemarin ya sudah ada juga ada di salindia ini nanti salindia ini juga akan kami berikan kepada bapak Ibu bapak Ibu tinggal menghubungi aja narahubung nanti akan kami berikan salindianya begitu ya bapak Ibu sepertinya salindia saya sudah habis ini ya ada 4 slide saya mohon izin menutup dulu salindianya baik baik bapak Ibu Pak Ustadz Arodi ini dilanjutkan diskusi atau diskusinya nanti sekalian dari sekalian ya biar lengkap iya jadi bapak Ibu nanti diskusinya ditahan dulu sudah ada yang japri-jabri saya ini dipesan pribadi nanti ditahan dulu bapak Ibu kita lanjutkan dulu mari kita sapa dulu yang kami hormati Ustadz Mohamad Arodi Kepala KPM Cabang Surabaya Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam Warahmatullahi 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 Sehat-sehat Ustadz Sehat Walafiat Amin Baik Bapak Ibu mari kita simak bersama dulu paparan dari Ustadz Arodi terkait dengan apa-apa aja yang ada di KPM selain komas sudah ada yang kirim pesan di meset saya ada enggak mata pelajaran yang lain ini kita akan menyimak dulu paparan dari Ustadz Arodi disilahkan Ustadz Arodi makasih Putari Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Hamidandillah wa musallian ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam rabbi sallalli sederi wa yasirli amri wa khluluk dan milisani yafuhu kuali amabat terima kasih Putari dan tim Istri Muhammadiyah Manyar yang dalam hal ini menjadi salah satu penyelenggara kegiatan dan event KPM selaku KMS Ahmad Dahlan Gersik Alhamdulillah kita semua bersyukur kaget Allah atas karunia yang hari ini kita bisa berserat terrohim terima kasih Bapak Ibu dari semua komponen mungkin kepala sekolah atau pimpinan sekolah atau guru dari tingkat SDMI SMP MTS maupun SMA MA mungkin semayah barangkali ya barangkali ada yang ikut pada kesempatan ini ada ada tambahan yang saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya terkait dengan kegiatan ini sebenarnya ini adalah salah satu bagian dari kegiatan KPM yang terus diupayakan untuk bisa dinikmati oleh semua anak-anak oleh semua guru dan oleh semua sekolah dan ada beberapa bagian yang mungkin nanti saya tambahkan ya ini mungkin saya sampaikan slide-nya sehingga Bapak Ibu guru semua dan yang hadir pada kesempatan ini bisa mendapatkan satu informasi yang barangkali mungkin bisa ditindaklanjutin ke depannya baik nah jadi saya ingin menyampaikan yang pertama ini adalah terkait dengan kalau ini tadi sudah ya insya Allah profil tadi sudah ditayangkan sebelum acara ya jadi saya tidak perlu menyampaikan terkait dengan profil KPM yang pasti bahwa KPM itu adalah memiliki visi meninggikan derajat manusia itu visinya jadi KPM kepingin derajat manusia itu tinggi gitu nah gimana caranya meninggikan itu ini caranya dua kunci utama untuk meraih kesuksesan dan prestasi kuncinya dua ini untuk derajat naik yang pertama itu adalah nah KPM itu kepingin anak-anak guru orang tua dan semua masyarakat ini cerdas otak di dadanya ya dengan cara gimana dengan cara berpikir suprarasonal jadi inilah sebenarnya untuk bisa meninggikan derajat manusia itu dengan cerdaskan otak di dadanya insyaallah kita semua sepakat ya jadi kalau orang itu otak di dadanya yang cerdas maka dia itu pasti ya akan selalu semangat dalam beraktivitas akan selalu semangat di dalam perbuat baik dan akan selalu menjadi manusia-manusia yang bermanfaat untuk sekitarnya dan untuk orang lain dan bahkan untuk bangsa dan agamanya pasti kalau otak di dadanya cerdas cuman masalahnya saat ini kan otak di dadanya itu kan jarang dicerdaskan ya tapi malah di lemahkan otak di dadanya ya oleh karena itu KPM akan selalu menyebarkan bagaimana setiap di antara kita khususnya anak-anak dari SD, SMP, SMA guru-guru orang tua dan siapapun dengan cara bersyukur suprasional bahkan Pak Ridwan siap datang ke Gersik tidak dibayar tidak mau dibayar kemudian tidak boleh dikasih bingkisan datang sendiri dan tidak mau di inepkan di hotel nanti nginep sendiri untuk bisa melatih para kepala-kepala sekolah dengan pelatihan cara berpikir suprasional kalau ada yang mau mengkoordinir monggo silakan nanti akan saya sampaikan kepada beliau sepenuhnya Gersik siap dengan minimal 100 orang sekolah 100 sekolah minimal 100 sekolah nah beliau akan datang dan nanti akan ada tindak lanjutnya jadi jangan khawatir jadi tidak hanya sekedar beliau datang tapi nanti akan ada kelanjutan dari setelah dilatih itu dapat apa lagi dapat apa lagi nanti kenapa karena mencerdaskan otak di dada itu kan tidak cukup sekali cas habis itu langsung teruskan seperti itu nanti akan ada tapi insya Allah ini tawaran yang sudah disampaikan kepada saya untuk bisa disampaikan kepada siapapun khususnya di berbagai kota yang ada di Jawa Timur monggo silakan bisa sampaikan ke pimpinannya masing-masing kemudian yang kedua agar visi meningkat derajat manusia itu tidak cukup otak di dada tapi otak di kepala ini pun juga harus dicerdaskan nah ada dua bagian yang terpenting otak di kepala ini harus dicerdaskan apa itu yang pertama adalah aspek membaca yang kedua adalah aspek numerasi nah dua ini yang kemudian dirangkum dalam matematika nalaria realistik matematika yang dikembangkan dengan menggunakan nalar ketika mempelajari matematika ketika menyampaikan konsep dengan menggunakan nalar dan membangun kemampuan nalar anak ini dengan soal-soal yang bernalar soal-soal yang tidak rutin istilahnya yang ini sekarang sedang digalakkan oleh Pak Menteri ini yaitu dengan apa kurikulum merdeka yang dimasukkan kompetensi literasi dan numerasi literasi numerasi dua komponen yang tidak bisa dipisahkan dan itu ada di MNR matematika nalaria realistik dan KPM ini sudah sejak tahun 2003 itu sudah disampaikan kepada murid-murid di KPM nah ini sebenarnya momen yang sangat berharga kenapa karena KPM sudah punya pengalaman kalau ingin memasukkan ini kepada siswa-siswanya oleh karena itulah kemudian nah ini super rasional tadi ya ini super rasional tadi Bu Pak bahwa cara berpikir super rasional itu adalah cara berpikir yang menjadikan yang gaib yaitu Allah Tuhan yang Maha Kuasa menjadi faktor utama yang sangat dipertimbangkan dalam beraktifitas dan mengambil keputusannya artinya melibatkan Allah dalam segala aktivitas kita ya ini kan yang gaib yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib itulah yang kemudian di akhir ayat yang kelima itu orang-orang yang mendapatkan kemenangan ya itu kenapa karena ya diawali dengan beriman pada yang gaib yaitu Allah ini Bapak Ibu cara berusaha rasional itu ya mudah-mudahan ini nanti akan terus kita akan kembangkan yang kedua otak di kepala itu ini yang dikembangkan oleh KPM yaitu pembelajaran matematika nalaria ristik dimana saya tanya dulu kalau anak-anak itu juara olimpiade atau juara kompetisi matematika misalnya kira-kira anak yang juara itu seneng matematika engga ada engga anak yang benci matematika tapi juara olimpiade matematika ada engga kira-kira halo engga tidak suka matematika benci dengan matematika tapi mendapatkan medali emas atau medali pera atau juara matematika ada kira-kira nah sama ketika kita ingin anak-anak itu berprestasi maka yang pertama itu harus diciptakan bagaimana anak-anak kita itu senang dengan matematika dulu ya kalau anak ingin berprestasi di IPA disenangkan dulu di IPA kalau ingin berprestasi di sepak bola disenangkan dulu dengan sepak bolanya dekat dengan bola dengan lapangan harus disenangkan dulu makanya kalau sudah senang itu sudah keranjingan macam-macam dan gak karuan-karuan itu nanti ya tingkah polai orang yang senang itu beda dengan orang yang benci betul enggak ya nah disitulah matematikanya MN ini diawali dengan masalah nyata jadi mengajar matematika itu disenangkan dulu kalau mengajar matematika tidak disenangkan maka bagaimana mungkin anak-anak akan mudah untuk menangkap dan menerima materi konsep matematika itu disini ini yang kedua baru ditanamkan konsepnya kalau sudah senang tanamkan konsepnya tidak lupa ditambah dengan soal hotnya tapi tidak banyak disini karena jangan terlalu banyak anak-anak baru paham konsep dikasih soal olimpiade wah besok gak mau sekolah lagi apa buku guru jahat masa soalnya sulit-sulit terus itu seperti itu nanti kenapa karena belum saatnya anak-anak ketika pembelajaran pemahaman konsep sudah dikasih soal-soal contoh olimpiade macam-macam wah itu gurunya terlalu apa terlalu pede mungkin nah ini anaknya harus dikasih soal-soal ditampilkan dulu pemahamannya oleh karena itulah kemudian KPM ini menciptakan buku nah bukunya seperti ini ini namanya buku MNR buku untuk pemula buku untuk pemula sehingga anak-anak yang tidak senang matematika anak-anak yang sulit untuk memahami matematika itu lebih mudah begitu kenapa karena di buku ini anak-anak itu akan dilatih senang matematika dan mudah mempelajari matematika karena soal-soalnya tidak terlalu sulit tetapi variasinya banyak dan diterampilkan disitu kalau anak sudah konsepnya ini matang terampil baru dikasih pembelajaran yang dalam kotak putus-putus ini dikasih penalaran komunikasi dikasih pemejaan masalah dikasih eksplorasi kalau anak-anak langsung dikasih penalaran komunikasi dikasih pemejaan masalah eksplorasi nah anak-anak ini langsung besok akan berat untuk berangkat ke sekolah besok apa pelajarannya matematika ada aja alasannya gak masuk sekolah karena pusing karena apa macam-macam karena menghindar dari pelajaran matematika untuk seperti ini nanti kita akan bantu bagaimana setiap sekolah setiap guru bisa mendapatkan apa apa metode pembelajaran ini KPM siap untuk sharing dan kolaborasi dengan Bapak Ibu oke ya nah baru kemudian ada kegiatan yang namanya soal-soal yang aplikasi dalam kehidupan seperti itu ini ada bukunya sendiri yang sudah disiapkan yaitu Pintar MNR inilah yang disebut dengan modul untuk persiapan olimpiade jadi anak-anak yang akan disiapkan olimpiade itu menggunakan buku Pintar MNR ya itu ada SD ada SMP ya begitu Bapak Ibu yang terkait dengan untuk mencerdaskan otak di kepala ya baik yang berikutnya inilah kemudian di KPM itu dibuka kelas-kelas yang bermacam-macam ini ada kelas yang online ini diukuti oleh anak-anak dari berbagai kota bahkan luar pulau ini bisa kelas MNR kelas yang pemula tadi kemudian ada kelas SNR SNR adalah Sain Sain Nalaria Realistik kemudian ada kelas persiapan Olimpiade Matematika namanya PMNR tadi terus ada lagi kelas yang kelas Olimpiade kelas berbakat C ada nanti lagi kelas berbakat B kelas berbakat A terus ada juga khusus anak-anak yang memang apabila sekolah ingin mempersiapkan anak-anak tertentu mungkin satu dua anak atau tiga dan seterusnya yang akan didaftarkan atau yang diikutkan KSM Kompetisi Sain Madrasah atau Olimpiade Sain Nasional maka ini bisa didaftarkan juga melalui online ini yang dibuka di KPM sedangkan yang offline tatap muka itu ada kelas MNR SNR PMNR nah ini nanti mudah-mudahan semester depan mudah-mudahan putari bisa dibuka kelas untuk persiapan Olimpiade di Muhammadiyah Manyar mudah-mudahan bisa dibuka terus nanti ada kelas bahasa Inggris nah itu tapi ini ada di kantor KPM demikian juga ada kelas bisa MIPA outdoor learning apa ini bisa MIPA ini adalah kelas untuk khusus eksplorasi dan eksperimen bisa go to school datang ke sekolah atau anak-anak bisa kita bawa ke kebun misalnya kebun bibit misalnya ini outdoor learning namanya yaitu mengembangkan pembelajaran yang eksplorasi maupun eksperimen terus ada satu lagi ini yang berupa kerjasama dengan sekolah-sekolah yaitu namanya sistem hybrid dimana sekolah itu dibina guru-gurunya kemudian setelah itu guru-gurunya ini setelah dipinah mengajar anak-anaknya mengajar siswanya sendiri dengan pengawalan atau dengan coach dari KPM kemudian pada pekan tertentu nanti anak-anak ini akan ikut pembelajaran secara online dengan guru KPM yang sudah terlatih dengan olimpiade ini macam-macam insya Allah nanti ini akan ada proposalnya tersendiri barangkali mungkin Bapak Ibu nanti akan kerjasama monggo silahkan ini sekilas terkait dengan kelas untuk apa untuk yang ini tadi ya menjembatan ini sehingga macam-macam tadi baik berikutnya Ibu Pak tahap ini adalah tahap penentu meraih prestasi dan juara tahap ini tidak boleh di di kesampingkan kenapa kalau tahap ini disampingkan hanya dibina 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 tapi tidak pernah dimasukkan dalam kegiatan ini tahap prestasi ini maka anak-anak ya tidak ada apa namanya tidak kelihatan dia itu punya apa namanya punya potensi yang besar atau tidak makanya itu kemudian di KPM itu dibuatlah lomba-lomba event-event kompetisi baik internal maupun eksternal untuk apa ini yang pertama mengukur tingkat kemampuan diri jadi setiap anak itu harus punya kemampuan untuk tahu kemampuanku di mana ini untuk matematika ini untuk IPA ini di mana IPA matematika ini di mana kemampuan saya dibandingkan dengan teman-temannya baik teman-teman di kelasnya maupun teman-teman di sekolah yang lain sesuai dengan jenjangnya sesuai dengan kelasnya yang kedua melatih mental berkompetisi terus terang anak-anak kita itu nanti setelah selesai pendidikan bahkan sebelum selesai pendidikan saja sudah akan terjun ke masyarakat di masyarakat itu mesti akan terjadi kompetisi kenapa? karena ya itulah yang terjadi dalam dunia sosial mesti akan ada kompetisi ada sesuatu yang akan diperbutkan oleh beberapa konsentan-konsentan dan ini harus kita siapkan mental anak-anak ini bagaimana kalau dia gagal bagaimana dia kalau sukses oleh karena itu harus diikutkan dalam berbagai lomba atau kompetisi yang ketiga mengetahui dan merasakan sensasi soal-soal unik berbagai event kompetisi ini bagi anak-anak yang memang punya bakat minat matematika selalu akan mencari selalu akan kepo mana lagi soal yang unik makanya kemudian ikut lomba-lomba berbagai kompetisi di berbagai perguruan tinggi dimana saja dia datangi untuk mencoba soal-soal uniknya yang keempat memiliki banyak teman dari berbagai daerah atau negara jadi kalau di daerah itu berarti misalnya kompetisi babak penyisian antar tingkat kota level kota atau kabupaten maka akan ketemu dengan teman-teman sekolah-sekolah yang lainnya sama-sama kelas satunya sama-sama kelas duanya ketemu nanti sehingga bisa bisa berinteraksi itu nanti tingkat provinsi bisa ketemu dengan anak-anak di berbagai kota dari berbagai kota tingkat nasional dari berbagai provinsi dan tingkat internasional dari berbagai negara ini anak kalau punya teman-teman dari berbagai level ini wah luar biasa yang terakhir perkesempatan meraih juara bagaimana mungkin anak bisa berprestasi atau berjuara atau mendapatkan juara kalau tidak mengikuti lomba atau kompetisi inilah tahap yang menentukan untuk berprestasi dan juara baik nah ini yang sudah disiapkan oleh KPM ada Komas yang insyaallah tadi sudah disampaikan oleh Putari kemudian ada KSNR untuk IPA kemudian KMSI ini gabungan matematika dan IPA ada Kompi gabungan matematika dan pendidikan islam dan lain-lain masih banyak lagi kemudian ada yang internasional ada IMAS internasional matematik assessment for school IKMC nah ini semua ada insyaallah kapan dilaksanakan nanti kita akan selalu update pada grup-grup yang sudah dibentuk mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengikuti ini semuanya nah ini tadi ya sudah disampaikan sekarang saya ingin sampaikan yang ini kegiatan pasca uji soal matematik ini apa ini yang terpenting ya jadi setelah anak-anak ikut uji soal dimana yang diuji soal ini semua siswa maka kita akan bisa memberikan analisisnya kepada sekolah kalau yang diikutkan itu hanya sebagai perwakilan kelas 1 5 orang kelas 2 5 orang maka bagaimana mungkin bisa dianalisis untuk mengetahui potensi anak-anak di sekolah itu oleh karena itu maka dianjurkan uji soal ini adalah diikutkan semua siswa agar apa agar tahu bagaimana analisis potensi kemampuan numerasinya anak-anak untuk itu maka setelah analisis diketahui bagi siswa atau untuk siswa ada dua hal yang pertama siswa akan yang bagus-bagus kan akan ada rankingnya nanti ada nilai-nilainya anak-anak yang bagus ini bisa diikutkan lomba untuk kelanjutannya babak tingkat kabupaten atau tingkat kota untuk berikutnya bagaimana untuk mengantisipasi agar tahun depan dan sebagainya dan kemampuan anak-anak meningkat maka anak-anak bisa dibuat di sekolah itu kegiatan pembelajaran MNR atau PMNR nah ini untuk guru analisis ini untuk guru apa yang pertama kalau sudah dapat analisis maka guru atau sekolah itu bisa ada sharing dan kolaborasi tentang hasil komas itu nah kami bisa membantu dan kami bisa datang atau via Zoom untuk kolaborasi maaf untuk sharing dan kolaborasi ini monggo silakan kami siap untuk membantu sekolah-sekolah untuk bagaimana potensi-potensi yang ada kemudian kolaborasi kira-kira apa dengan KPM dan yang kedua guru-guru ini karena siswanya akan mengikuti pembelajaran MNR maka guru-guru bisa mengikuti pelatihan pembelajaran MNR gimana sih cara ngajar MNR gimana sih cara ngajar PMNR nah inilah kesempatan yang bisa diikuti oleh guru-guru dan sekolah Insya Allah ini tambahan dari saya mudah-mudahan dengan begini semakin semangat sekolah-sekolah ini untuk mengikuti cuman satu lagi kalau sekolah-sekolah jenengen saja yang ikut sementara sekolah tetangganya tidak diikutkan ini biasanya kan begini sekolahku aja dulu biar bagus dulu nanti kalau udah bagus akan bantu sekolah yang lain kondisi yang seperti ini menurut cara pandang suprasional itu akan sulit sekolah bapak ibu untuk bisa berkembang kenapa karena kata Allah dan Rasulnya siapa yang menolong temannya maka Allah yang akan menolong dia saman keping ditolong oleh temannya atau ditolong oleh Allah kalau sekolah kita ingin ditolong oleh Allah maka tolonglah teman-teman kita untuk mengetahui kegiatan ini sebarkan ke tetangga-tetangga sekolah kita ajak sekolah-sekolah tetangga kita itu untuk mengikuti kegiatan ini sehingga apa sehingga kita akan dimudahkan oleh Allah urusan-urusan sekolah kita karena terus terang apabila kita ngurusin diri kita sendiri maka ya sesuai dengan yang Anda lakukan tapi Allah tidak akan memberikan kemudahan untuk Anda semua kenapa karena Anda tidak menginisiasi membantu orang lain ini konsep yang ada dalam suprarasional oleh karena itu mudah-mudahan ini Bapak Ibu yang hari ini mungkin tetangga-tetangganya belum hadir belum datang nanti disampaikan dan diajak nanti kemudian dijelaskan tadi kan sudah direkam ya oleh Butari mudah-mudahan itu juga bisa disebarkan kepada yang lainnya sehingga apa yang saya sampaikan ini dan disampaikan oleh Butari itu bisa dipahami dan kemudian ditindaklanjuti dengan mengikuti proses kesempatan untuk perkembangan terima kasih dari saya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih kembali Ustaz Arodi sudah menyampaikan paparannya ya sudah lengkap ya Bapak Ibu ya baik terkait dengan komas ataupun dengan event-event Olimpiade yang lain atau kelas-kelas Olimpiade yang tadi sudah dipaparkan oleh KPM Cabang Surabaya silakan Bapak Ibu barangkali ada yang mau bertanya boleh lewat kolom pesan boleh juga lewat apa itu namanya langsung menyampaikan secara lisan boleh ya silakan sambil menunggu ini ya ada pertanyaan ini Ustadz yang masuk ke kolom pesan pribadi saya nah ini yang pertama ini menanyakan bagaimana cara mendaftar uji soal komas ya ini ya Bapak Ibu ya baik Bapak Ibu tadi uji soalnya itu kan rentang antara tanggal 2 sampai 22 Januari gitu tahun 2023 Bapak Ibu bisa mulai mendaftarkan mulai sekarang karena pendaftarannya kami buka mulai tanggal 30 November besok hingga tanggal 10 Desember ya 10 Desember 2022 nah Bapak Ibu bisa nanti lewat narah hubung bisa ke saya ataupun ke Ustadz Iza Lindia tadi ya saya kirimkan ke kolom pesan silakan Bapak Ibu bisa mengunduh kemudian Bapak Ibu nanti bisa menghubungi dari dengan Bapak atau Ibu siapa ya selaku penanggung jawab lombanya karena nanti kan Bapak Ibu akan dapat sertifikat ya sertifikat penanggung jawab uji soal nah kemudian juga Bapak Ibu bisa menyampaikan dari sekolah mana sekolah atau mas dasah mana nah nanti Bapak Ibu bisa menyampaikan juga berapa total jumlah siswanya Bapak Ibu perjenjangnya kalau misalnya SD atau MI berarti kelas 1 ada sekian 10 siswa kelas 2 sampai kelas 9 begitu juga dengan SMP dan SMA mulai kelas 1 sampai kelas 3 ada berapa jumlah total siswanya nah nanti Bapak Ibu akan mendapatkan akan mendapatkan tautan google sheet dari kami nanti Bapak Ibu bisa mengakses google sheet itu nanti disitu Bapak Ibu bisa tinggal copy paste aja nama-nama siswanya nanti kami bisa pantau dari tim sekretari atau apakah dari siswanya di tiap jengang itu sudah terisi semua nah nanti Bapak Ibu juga menyampaikan kepada kami mau uji soal di tanggal berapa nih antara tanggal 2 sampai 22 Januari tadi kalau tadi saya mencontohkan misalnya Ibu Ita dari SD Negeri 147 Gersik misalnya memilih tanggal 10 Januari boleh silakan menyampaikan pada kami nanti Bapak Ibu nanti Bu Ita bisa mendapatkan soal dari kami untuk uji soal itu ya di maksimal di tanggal 9 nya untuk nanti di tanggal 10 nya Bu Ita bisa membagikan soal itu kepada seluruh siswa di SDN 147 Gersik untuk serentak melakukan uji soal di hari itu mulai jenjang kelas 1 sampai kelas 6 bisa dilakukan serentak di mana di sekolahnya Bu Ita sendiri di UPTSDN 147 Gersik bisa diselenggarakan disitu ini ada yang bertanya lagi Ibu Yana dari Mimdaka silakan ya terima kasih suara saya terdengar atau tidak ya Us ya sudah terdengar Alhamdulillah jelas untuk pertanyaan yang pertama jadi kalau misalnya kita mau daftar pada rentan waktu sampai 10 Desember itu sudah ada nama siswanya sama tanggalnya begitu nge terus untuk yang kedua tadi disampaikan bahwa ada 10 siswa terbaik yang akan mendapatkan apresiasi berupa S-certifikat itu dari masing-masing sekolah atau satu kabupaten atau seperti apa itu saja terima kasih terima kasih kembali Bu Yana dari Mimdaka ini Ustadz MI Muhammadiyah Dua Karangrejo pendaftar pertama ini sebelum sosialisasi kemarin sudah daftar Ustadz jadi untuk sertifikat itu diberikan persekolah ya jadi tidak jadi setiap sekolah itu nanti kan terdiri dari janjang kelas satu dua tiga empat lima kan gitu ya karena ikut semua misal kelas satu ada lima puluh anak nah lima puluh anak itu kan di ranking itulah ranking yang tertingginya itu nanti anak-anak akan mendapatkan sertifikat sehingga anak-anak lebih seneng lah kan gitu ya wah dapat sertifikat terbaik kan gitu iya sepuluh terbaik ya di sekolahnya iya di sekolahnya betul oke baik seperti itu Bu Yana ada yang mau disampaikan lagi sampun terima kasih terima kasih kembali Bu Yana pendaftarannya sudah kami terima tinggal nama siswanya nanti ya jumlah siswanya dalam satu sekolah ya baik nanti kami sampaikan ini google shipnya nanti Bu Yana baik silakan Bapak Ibu yang lain jika ada yang mau ditanyakan ini sambil menunggu Ustadz ada lagi Ustadz ini yang bertanya apakah boleh sebentar Ustadz ini lewat WA soalnya oh ini terkait dengan komas tadi disampaikan akan 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 ada kelas-kelas pembinaan ya betul sekali bagaimana cara mengakses kelas-kelas pembinaan itu kelas-kelas kelas-kelas pembinaan jadi kelas-kelas pembinaan itu mungkin Pak Andika yang bisa menyampaikan ini nomor-nomornya halo Pak Andika silakan disampaikan saya tidak terlalu apa nomor-nomornya oke baik jadi untuk kegiatan pembinaan yang akan menyertai komas nantinya jadi ini kan yang pertama ada uji soal uji soal ini nanti diikuti oleh seluruh siswa dan ini belum kompetisi maka nanti anak-anak ini bisa mengerjakan secara natural artinya langsung bisa mengerjakan sehingga nanti sekolah mendapatkan hasil analisa dan pengertaan kemudian kan nanti akan ada delegasi sekolah yang akan dikirim ke babak penyisihan nah nanti dalam rentang waktu sebelum babak penyisihan itu insyaallah akan ada kegiatan pembinaan tambahan yang bisa diikuti oleh siswa-siswi yang sudah dipilih oleh sekolah nah ini biasanya nanti KPM Surabaya akan membuat flyer kemudian kami akan sebarkan ini seluas-luasnya termasuk ke PJPJ yang ada di daerah-daerah dalam hal ini kalau di Gersik berarti dari KMS Ahmad Dahlan Gersik atau SDMM nah jadi nanti informasinya akan kami sampaikan ke PJ Kota dari PJ Kota nanti bisa di-share kepada seluruh sekolah yang mengikut sertakan di babak penyisihan dan nanti tidak berhenti di situ nanti sebelum babak semifinal pun kan pasti nanti ada rentang waktu dari pengumuman penyisihan ke semifinal nanti insya Allah KPM juga akan mengakomodir anak-anak yang menginginkan ada kegiatan pembinaan tambahan biasanya nanti yang dibahas memang soal-soal yang terdahulu jadi juga kemudian ada soal-soal lain yang kemudian dirasa bisa untuk membantu kesiapan anak-anak gitu termasuk nanti pada penyelenggaran final sebelum final maka biasanya juga KPM Surabaya mengupayakan tetap ada pembinaan yang artinya insya Allah untuk kesiapan anak-anak pada kompetisi ini kami berupaya untuk mensupport dan Bapak Ibu kami persilahkan juga nanti pendaftarannya boleh kolektif untuk memudahkan jadi tidak harus daftar satu-satu nanti bisa di kolektif bagaimana nanti teknisnya akan kami informasikan kemudian begitu jadi untuk nanti CP daftarnya kemana dan sebagainya kami akan cantumkan itu di flyer kegiatan ketika nanti sudah rilis begitu baik terima kasih Ustaz Andika jadi paket lengkap ya Bapak Ibu jangan sama satu lagi Ustaz jadi kalau terkait dengan kegiatan pelajarnya yang di KPM yang tadi saya sampaikan nah itu bisa kontaknya sudah saya chat ini di chat itu nanti bisa ngumpungi Pak Rony di nomor 0881 0364 59 006 ini kaitannya dengan kegiatan pembelajaran yang ada di KPM KPM yang kelas MNR kelas pintar kelas SNR kelas bahasa Inggris macam-macam tadi dan bisa diikuti secara daring maupun luring terutama untuk siswa-siswinya yang masih kelas satu diikutkan semua ini sekarang jarak sudah bukan merupakan masalah untuk belajar bisa belajar daring dan waktunya insya Allah bisa menyesuaikan menyesuaikan betul nanti Bapak Ibu bisa segera disave disimpan nomornya Pak Rony di KPM Cepak Surabaya banyak sekali kelas-kelas yang bisa diakses silahkan disesuaikan dengan kebutuhan siswa-siswinya jadi Bapak Ibu sekarang tidak perlu khawatir KPM sudah menyiapkan paket lengkapnya mulai dari kelas pembinaannya kelas olimpiadenya jadi yang biasanya ada Ustadz kemarin yang menghubungi saya pengen ikut komas tetapi tidak punya SJM guru yang bisa membina jangan khawatir Bapak Ibu Bapak Ibu bisa juga nanti upgrading guru-gurunya lewat tadi program yang sudah disampaikan Ustadz Arordi bisa juga ikut-ikut kelas pembinaan secara daring yang ada di KPM Cepak Surabaya siswanya diikutkan juga jadi Bapak Ibu tinggal memanen hasilnya Bapak Ibu memotivasi kemudian nanti memanen hasilnya untuk sekolahnya baik ini ada yang masuk lagi dari Ibu Firda Assalamualaikum izin bertanya Ustadz apakah ada grup WA khusus kami guru-guru yang mengikuti Zoom di sini mengingat perlunya informasi terkait lomba-lomba juga di BC yang di-share salah satu benefit mengikuti ini bisa mendapatkan informasi berbagai lomba apa-apa lain matur ini sampun ada Bu Firda kami punya grup PJ sekolah mungkin Bapak Ibu di sini ada yang sudah masuk grup PJ sekolah kalau di Al-Mahdani insya Allah yang sudah masuk grup PJ sekolah ada juga tapi jika memang biasanya kan di sekolah itu ada berganti amanah begitu ya awalnya PJ-nya Bu Firda kemudian ganti tahun depan PJ-nya siapa silahkan boleh juga bergabung di grup itu kalau nggak salah dari SD Al-Mahdani itu yang masuk ada Mas Mahfud itu nah nanti Bapak Ibu yang belum masuk juga Bu Firda nanti bisa menghubungi saya ya di pesan WhatsApp ya nanti akan kami tambahkan di grup PJ sekolah untuk seperti itu Bapak Ibu yang lain juga yang ada di sini boleh bisa juga bergabung di grup APJ sekolah kami gitu nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi-informasi lainnya kemudian ini ada lagi yang tanya silakan Bapak Ibu ya jika ada yang mau ditanyakan boleh resen juga ini saya bacakan yang masuk ke pesan pribadi saya mau tanya untuk infak seikhlasnya itu nanti disetorkannya ke siapa oh iya baik mohon maaf tadi saya kelupaan belum menyampaikan jadi Bapak Ibu PJ sekolah kami sampaikan tadi kan Ananda berangkat dari rumah membawa infak seikhlasnya terbaik sesuai kemampuan begitu ya dalam amplop tertutup tanpa identitas kemudian sampai sekolah nanti Bapak Ibu menyiapkan keropak kaleng tadi ya kaleng jelengan nah kemudian Ananda nanti memasukkan infaknya disitu kemudian Bapak Ibu setelah Ananda selesai uji soal Bapak Ibu bisa membuka kalengnya mengumpulkan dihitung infaknya total peseluruhan dalam satu sekolah itu berapa nanti Bapak Ibu tidak disetorkan semua ke KMS Gresik tetapi Bapak Ibu silakan diambil 10% dari jumlah infak seikhlasnya itu untuk kebutuhan operasional penyelenggaraan uji soal di sekolah Bapak Ibu begitu ya mungkin membutuhkan apa itu namanya snack atau minuman ringan untuk pengawas ruang uji soalnya silakan diambilkan dari infak seikhlasnya itu gitu ya 10% Bapak Ibu silakan nanti sisanya monggo Bapak Ibu bisa menyetorkan sekaligus mengumpulkan lembar jawaban Ananda nanti ke KMS kritik seperti itu terkait terkait dengan infak ada tambahan Ustaz Arodi Ustaz Andika sudah pas ampun baik selanjutnya ini ada yang masuk ke pesan untuk dari uji soal kepenyisihan berapa siswa yang bisa di apa ini dikirim dari tiap-tiap sekolah Ustaz ada ketentuan kalau sebelumnya itu antara 20-30% tetapi kalau kemudian masih ada anak-anak yang dirasa oleh sekolah oh ini bagus ini ini bagus ya bisa ditambahkan monggo silakan oh iya baik jadi fleksibel Bapak Ibu ya sesuai dengan kebijakan sekolah Bapak Ibu intinya jangan sampai kurang dari 20-30% 20% itu Ustaz jadi banyak lebih banyak anak-anak atau siswa-siswi Bapak Ibu yang berkesempatan mengikuti penyisian maka peluang untuk menang itu lebih besar jadi sebenarnya yang terpenting itu kita itu ingin memberi pengalaman sukses karena pengalaman ini berharga sekali jadi jadi bukan untuk juaranya sebenarnya tapi pengalaman mengikuti event itu kan sesuatu yang bermakna buat anak-anak biasanya malam tidak bisa tidur aku besok mau tingkat kota ini tidak bisa tidur macam-macam itulah saatnya kita membimbing menguatkan dan memberikan satu penguatan perhatian pada anak-anak kita agar menjadi sesuatu yang bermakna dalam perjalanan hidupnya gitu baik ya betul sekali anak-anak itu ini ya diikutkan uji soal itu sudah senang gitu ya dan mereka itu menanti-nanti nilai ku berapa ya ustadz ada lagi ini ustadz yang masuk ke pesan pribadi saya terkait dengan setelah uji soal apakah ada pembahasan soal dari uji soal insyaallah nanti kan persamaan dengan itu nanti kan ada sharing dan kolaborasi betul insyaallah nanti kita akan apa kita buatkan mudah-mudahan waktunya bisa diatur ya ya baik apa pengalaman kami Bapak Ibu membersamai kegiatan-kegiatan KPM semua olimpiadenya yang ada uji soalnya itu selalu ada pembahasan Bapak Ibu jadi tenang karena tadi ya kami sampaikan paket lengkap jadi Bapak Ibu tinggal memanen begitu ya jadi tinggal memotivasi siswa-siswinya mengikutkan sekolahnya nanti insyaallah akan ada pembahasan nah kemudian bahkan yang tidak ada event-event yang tidak ada uji soalnya pun itu KPM selalu mengadakan kelas khusus untuk pembahasan soal-soal tahun sebelumnya Bapak Ibu jadi kayak KMNR kayak KSNR itu kami selalu dapat ya kelas untuk pembahasan KSNR tahun-tahun sebelumnya gitu nah itu juga bisa Bapak Ibu akses secara daring maupun luring gitu oke seperti itu baik ada lagi Bapak Ibu yang mau disampaikan silakan oh ini ada yang masuk apakah soal uji soal G harus diambil ke Gersik Kota atau bisa dipaketkan ya ini juga fleksibel Bapak Ibu monggo nanti kalau memang terhalang terkendala ya untuk hadir ke KMS Gersik untuk mengambil nggak apa-apa disampaikan saja nanti akan kami bantu mempermudah siapa yang mempermudah urusan orang lain itu kan juga pasti akan dipermudah urusannya sendiri ya sama Allah insya Allah kami akan bantu untuk Bapak Ibu minta dipaketkan via apa via darat laut udara gitu ya yang pasti tidak lewat antimu ya loh kok jadinya putmeret ya jangan khawatir Bapak Ibu ya terkait dengan pengiriman paket uji soal nanti bisa kita diskusikan bersama silakan yang mau bertanya yang lain ini Ustadz ini Ustadz waduh sudah ada yang kebelet pengen kebogor ini kayaknya untuk lokasi penyisihan semifinal dan final siap-siap nih kebogor ya kontingen gesek nyewa nyewa kereta api satu satu gerbong ya baik insya Allah mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan untuk tahun ini finalnya offline offline finalnya offline luring berarti tetap muka tetap muka dan insya Allah dilaksanakan kalau gak dibogor ya Jakarta wow dibogor lagi kalau gak bokor ya Jakarta karena masih itu rencananya kan bulan Mei bulan Mei sedangkan untuk babak penyisihan nah itu saya berharap nanti bisa diselenggarakan di kersik ya didekatkan dengan tempatnya anak-anak mungkin dibuat sektor-sektor begitu ya kalau misalnya banyak maka dibuat sektor sektor mana sekian sekolah sektor mana sekian sekolah kan gitu ya karena pasti nanti kan banyak 20% dari anak-anak tiap sekolah itu kan berarti kan besar kan nah daripada nanti dijadikan satu tempat ini nanti akan jadi problem kan gitu ya nah mudah-mudahan dengan sektor-sektor itu maka nanti anak-anak tidak terlalu anak-anak dan orang tua tidak terlalu apa energinya habis sehingga anak-anak bisa fokus untuk itu sedangkan untuk bapak penyisian bapak semifinal kan setelah penyisian semifinal kan ya itu tingkat provensi nah tingkat provensi ini nanti kita lihat kalau ternyata anak-anak kersik yang lolos itu banyak maka akan kita selenggarakan di kersik sendiri oh semuanya jadi kita lihat mudah-mudahan semangat anak-anak bagus-bagus karena kan ada standar nilainya nanti ada pagunya kan itu ya kalau nilainya segini maka ini bisa masuk ke babak tingkat provensi kan gitu karena ini kompetisinya kan sudah semakin semakin ketat kan gitu nah kalau ternyata banyak pesertanya di kersik maka tidak perlu nanti kita kumpulkan jadi satu dengan di Surabaya kalau dulu kan di Surabaya di ITS kan itu ya di ITS sama-sama nah mudah-mudahan ini kalau ternyata kersik banyak ya kita akan buat sendiri di kersik gak tahu dimana nanti bisa tim dari kersik bisa kolaborasi dengan perguruan tinggi mana kan gitu ya atau dengan apa lembaga mana kan gitu mudah-mudahan itu bisa bisa di atur nanti begitu amin oke baik terima kasih Ustaz Arodi begitu ya Bapak Ibu semoga nanti semifinalnya bisa dilaksanakan di kersik juga ya biar dekat baik ini ada yang bertanya Ustaz mohon maaf Ustaz apakah link zoom kegiatan link recording maksudnya Pak kegiatan ini di share oh ya ini kita rekam nanti rekamannya akan kita bagikan di grup PC sekolah ya jadi buat Bapak Ibu bagi Bapak Ibu di sini yang belum tergabung di grup PC sekolah bisa menghubungi kami nanti akan kami hubungkan di grup Bapak Ibu bisa mendapatkan tautan rekamannya dari awal sampai akhir bisa juga di share ke sekolah-sekolah yang belum tergabung di sini Bapak Ibu di grup KKG mungkin ya atau di grup yang lain silakan nanti sekolah yang belum berkesempatan ikut sosialisasi pada siang hari ini bisa mendapatkan informasi yang sama utuh ya dari awal sampai akhir dan jika memang ingin bertanya-tanya dengan kami di KMS Gersik boleh bisa menghubungi narah hubung dengan Ustada Izzah atau dengan saya gitu tadi PDF-nya yang sudah saya kirim di kolom pesan juga bisa Bapak Ibu sampaikan disebarkan ke teman-teman yang lain juga silakan baik ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan sebelum kita tutup oh media sosial baik Ustaz ini ada yang ya menanyakan media sosial bisa Bapak Ibu Bapak Ibu bisa menyimak media sosial KPMC Bang Surabaya ya coba-coba dibuka Instagramnya langsung buka pegang HP dibuka Instagramnya itu ada Instagram KPMC Bang Surabaya Bapak Ibu bisa ketik aja ya di kolom search itu cari KPM underscore Surabaya Bapak Ibu nah disitu ada banyak sekali informasi seperti bahas komplit matematika bahas komplit itu bahas soal kompetisi dan latihan terbinding sambil menikmati semangkuk bakso juga boleh ada bisa MIPA ada bisa MIPA kemudian ada kelas pembinaan OSN Bapak Ibu yang mau mengkader mengkader siswa-siswinya untuk persiapan OSN tahun depan mau bisa 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 MIPA outdoor learning ini ada kemudian dan itu bisa diundang ke sekolah oh iya bisa diundang ke sekolah Bapak Ibu disitu lengkap sudah ada narah hubungnya mau mengadakan Bapak Ibu di sekolahnya mengadakan yang mana bisa silahkan saya ulangi lagi oh iya bu bentar saya ulangi lagi ya KPM underscore Surabaya ini tautan Instagramnya silahkan baik mungkin cukup itu ya Ustadz Arodi bisa dicukupkan Cukup 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 Baik Bapak Ibu karena sudah tidak ada yang bertanya lagi Maka kita bisa cukupkan Bapak Ibu untuk sosialisasi komas pada siang hari ini sekali lagi kami sampaikan untuk Bapak Ibu yang bisa menghubungi kami narah hubung untuk bisa nanti masuk ke dalam berbuyapc sekolah bagi yang belum tergabung silahkan kemudian untuk yang ingin bertanya-tanya juga bisa silahkan Bapak Ibu kami tunggu pendaftarannya untuk komas 2023 bisa menghubungi kami nanti lebih detailnya akan kami sampaikan apa-apa yang harus Bapak Ibu isikan sebagai perwakilan sekolah seperti itu mari kita akhiri Bapak Ibu kegiatan sosialisasi ini dengan bacaan hamdallah alhamdulillah hirabil alamin dan doa penutup majelis subhanakallahum hamdik ashwadu'ala illa illa aminta astagfirullahaladzim alhamdulillah salam dan bahagia Bapak Ibu selamat bergabung bersama keluarga besar klinik pendidikan NIPA saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam walaikumsalam wabarakatuh selamat menikmati